Intro Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami Nah tadi Pak, yang pertanyaan saya yang sempat terputus tadi Bagaimana multi efek yang dirasakan kelusuan ekonomi global ini Serta defisit anggaran dari pemerintah? Ya, sesungguhnya itu kan masalah di luar Nah, kalau masalah di dalam adalah bagaimana kita memanfaatkan Kebutuhan masyarakat yang ada, yang belum terpenuhi Kita berusaha untuk memenuhi, jadi kita tidak menyerah Jadi kita banyak informasi, banyak ide-ide gitu kan Untuk menciptakan produk-produk yang customer kira-kira inginkan Jadi Pak, ada keterkaitan enggak tentang defisit pemerintah yang sedang turun Dengan penjualan setelah pendapatan untuk menuju di oper motel? Ya, untuk saat ini memang kita secara tidak langsung ada Ya, karena orang-orang yang dapat proyek dari pemerintah kan sering belanja ke grand media Nah, ini karena mereka itu enggak dapat proyek Pendapatan berkurang Jadi akhirnya tidak ke sini anak istrinya Tidak beli buku, tidak mainan, tidak beli inovasi produk kita Ya, begitu sih Jadi pasti ada Ada dampaknya Kalau untuk perhotelan sendiri? Ya, bicara soal defisit pemerintahan terhadap hotel ya Bisa dibilang sangat berpengaruh Ya, sangat berpengaruh Karena sumber-sumber penjualan untuk hotel sendiri selain kamar kan ada meeting room Ya, dimana tadinya aktivitas kegiatan mereka harusnya dilaksanakan di hotel Harusnya dipangkas dan dialihkan ke kantor-kantor mereka sendiri Jadi peluang-peluang untuk itu pasti berpengaruh untuk kami dapatkan Namun tidak dipungkiri juga bahwa Defisit sangatlah berpengaruh juga terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada ya Karena kita bisa hidup juga kan dari pemerintahan Ya, betul Ya, memang di samping itu selain defisit itu Selain dampak dari ke hotelnya kan Hotel kan sama rindanya cukup banyak Persaingan cukup ketat juga kan Ya, cukup tinggi Harga juga kan sangat berpengaruh Variasi tiap hotel kan beda-beda Tawaran produk yang dijual juga kan beda Jadi untuk itu bicara soal defisit pasti masuk Namun bicara soal sisi lain Dimana kami coba mencari pengganti daripada pemerintahan itu Tinggal meningkatkan kualitas Mungkin dari sisi pelayanan, kualitas produk, harga Dan yang satu lagi promosi yang dimana cukup bersaing lah Antara satu sama lain Jadi kita berharap sejapai 2017 ini sudah Kincanglah, amin Betul, amin Bersama pasti Bisa Bersama dengan Amaris Amaris, tribun, saling bau-bau Terus untuk saya beralih ke Pak Irkot Bagaimana Pak kekuatan perusahaan dari Amaris ini untuk menangkal kelesuan ekonomi Satu hal yang menjadi support dari Amaris ya Dengan adanya booking engine kita atau website sendiri Jadi selain kan ada travel local yang online ya Jadi kita ada amarishotel.com Dimana itu cukup men-support untuk tamu-tamu untuk akses langsung Dengan harga disana itu lebih bervariasi dibandingkan dengan online yang jualan Seperti online yang sudah tersedia Kan kita bisa lihat booking engine kan banyak setiap kita searching pasti muncul Dengan adanya amarishotel.com Disana bisa mendapatkan harga yang lebih bervariasi Dan promo-promonya juga cukup banyak Sehingga harga yang dijual disana itu tidak terlalu tinggi Bisa disampaikan aja Pak Apa yang saudara-saudara dirumah itu bisa download dimana? Untuk sementara itu belum bisa diakses downloadnya Namun bisa diakses aplikasi belum berbentuk aplikasi Namun sudah bisa diakses dengan masuk ke www.amarishotel.com Jadi disana tersedia harga yang cukup bervariasi Apakah kedatangan 2 hari sebelum kedatangan 1 minggu sebelum kedatangan Atau kedatangan pada hari itu Harganya cukup bervariasi dan berbeda-beda Baik Kenapa untuk Gramedia sendiri? Apa ada penjualan-penjualan buku secara online Seperti yang dilaksanakan di awal? Ada Ada? Ya kita pakai gramedia.com Jadi apapun ya kita kalahkan juga Yang tidak ada disini silahkan pesan melalui gramedia.com Buku bisa langsung diantar Atau buku bisa diambil di Gramedia Oh jadi dua pilihan pak? Dua pilihan Kalau di Gramedia yang secara fisik seperti kita di Samarinda ini Yang ada produk Ya kita bisa lewat gramedia.com Sudahkah masalah ini di belah satu meja dengan pihak-pihak Terus seperti kemarin Dari perhotelan Masih kan ada bekerjasama dengan perusahaan Atau pemerintah Terus pariwisata Kalau dari Gramedia sendiri Saya mulai dari Pak Irwan Kalau dengan pemerintahan Kemarin kami baru kumpul ya Diakomodir oleh dinas pariwisata Kebetulan kepala dinas mengundang semua Para pelaku pariwisata Hotel, jajaran lainnya juga ya Termasuk komunitas-komunitas yang ada di Samarinda sendiri Namun memang belum menemukan titik temu Dan akan dibahas Rencananya besok di tanggal Tanggal dua ya? Tanggal tiga ya? Tanggal tiga Rencana akan dibahas kembali Apa yang akan kita lakukan untuk mendongkrak Pertumbuhan pariwisata kembali Di Samarinda Selain Samarinda bukan hanya sebagai kota perdagangan kan selama ini Tapi coba diangkat dari sisi pariwisata Jadi melihat apa yang bisa dikembangkan kembali Selain perdagangan Karena diharapkan sumber-sumber PAD itu Bersumber dari pariwisata cukup besar Terus untuk dari siagram media Setelah adakah duduk atau mencegah dengan pemerintah Untuk membahas bagaimana Adakah supplier buku atau bagaimana yang kerjasama seperti itu? Sudah Sudah? Ya, kita dengan departemen pendidikan Dengan sekolah-sekolah Kita sampai ke Muara Munte Jadi kita, saya sendiri pribadi Ada pengalaman unik Belum pernah naik Tinting Akhirnya kita naik ke Tinting Padahal kita kan kalau berenang kan gaya-nya batu Jadi langsung kelelek Jadi gimana Pak perasaan pertama kali naik ke Tinting itu? Wah ya, takut juga Tapi masa iya gitu kan Kalau sudah ahli orang yang naik itu Ya akhirnya sampai juga Jadi ada experience itu sendiri Jadi dari Gramedia sudah kemana saja itu Pak? Ya kita ke perusahaan-perusahaan Dan ini, ini baru kita bentuk Untuk Gramedia Samarinda itu pilot project untuk wall sale Ya jadi kita akan B2B Kita akan juga membina UMKM Kita juga terus akan ke daerah-daerah yang belum kita jangkau Tapi ada peluang untuk Ya baru saja kita upload Untuk yang pertama di abang untuk wall sale ini Itu berarti salah satu Ini kan mau ulang tahun di Gramedia nih Pak ya? Besok? Besok kan? 47 tahun di Gramedia Ini ada program apa Pak? Untuk Sangat banyak ini program ini Ada idea scourner Gramedia Temukan itu di sekedar itu Dengan berbelanja produk UMKM di Gramedia Tanggal 2 sampai 19 Kemudian kalau produk-produk Kemudian ada harga-harga khusus Oh harga-harga khusus Ada beli 3, dapat 4 Waduh Beli biasa harus ke Gramedia nih Harus ke Gramedia, betul Terus Pak, ini untuk Produk ID-nya juga Ada juga Pak Ya, harganya khusus 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 Pak, terus ini yang unik ini Ada temukan Indonesia teatifmu Dengan berbelanja produk UMKM Ini seperti apa Pak? Nah ini Jadi kita ada 20 toko di Indonesia Untuk mencoba UMKM Yang pengusaha menengah Untuk menampilkan produknya di Gramedia Siapa tahu nanti Berkejodohan Kemudian bisa menjadi Ini perusahaan kita Untuk kita berkembang bersama Jadi kalau di Gramedia Samarinda Ini ada desa padi Ya, padi tradisional Khusus Kalimantan Timur Dan kerajinan tangannya Nah ini Supaya punya experience Mbak Vina Coba, bisa coba? Boleh Boleh, boleh Iya, boleh Nanti kalau ke Jakarta Naik pesawat Boleh coba Silahkan Lembut dan tidak bergoyang Tidak bergoyang, Pak Tidak bergoyang Jadi tenang kita Tenang, Pak Nah, tenang Sangat nyaman Bentuknya lucu semua, Pak? Lucu Ini kekoy Kalau yang ini Iya, masing-masing Ini mobi Ini adalah dasar kita Ada mobir juga Ada mobir Ini Lucu Ini juga sama Bisa jadi seperti ini Jadi pada saat Si kecil Atau ini lagi gemes-gemes Bisa jadi boneka Nah, gitu kan Bisa untuk main-main Di perjalanan Gitu pada saat Ngantuk Bisa jadi bantang Lama-lama saya tiga nanti Pak sini, Pak Boleh? Nanti langsung bawa pulang Gak apa-apa Oke, Pak Oh iya, kan? Terima kasih, Pak Terima kasih Eh, jangan Jalan, jangan Belum, saya, Pak Ya, sudah Pembicaraan ini Pasti akan lebih Seluruh lagi Jadi jangan Semang-semang Tetap bersama kami